Jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati di Magelang, Jawa Tengah. Alih-alih, istri Ferdi Sambu tersebut justru dianggap melakukan perselingkuhan dengan mendiang Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadirce. Awalnya, JPO menyinggung mengenai keterangan para saksi seperti ART Susi dan Ajudan Richard Eliezer yang mengaku tak tahu ada pelecehan pada Kamis 7 Juli 2022. Jaksa juga menyebutkan menengenai hasil tes poligraf Putri yang menunjukkan kebohongan ketika ditanya soal perselingkuhan dengan Brigadirce. Kemudian, JPO menuturkan adanya sejumlah kejanggalan yang ditemukan sehingga mengarah pada kesimpulan tersebut. Antara lain, yakni lantaran Putri tidak membersihkan diri meski mengaku telah dilecehkan. Selain itu, Putri yang berprofesi sebagai dokter tidak memeriksakan diri setelah kejadian tersebut. Kemudian, permintaan Putri yang masih ingin bertemu berdua dengan Brigadirce juga dianggap begitu janggal. Ferdi Sambo sebagai aparat berpengalaman juga turut menunjukkan keanehan lantaran tak langsung meminta istrinya untuk visum. Ia juga masih membiarkan Putri dan Brigadirce berada dalam satu mobil meski mengetahui soal pelecehan tersebut. Pun perkataan kuat makruf yang disampaikannya saat masih berada di pangkelang bersama Putri terkait duri dalam rumah tangga. Terima kasih telah menonton!